Selama dua bulan lebih ini, Jakarta telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Ini adalah hasil kerja semua masyarakat di wilayah Jakarta dan Jabodetabek. Karena virusnya menular melalui pertemuan, karena itu pertemuannya dikurangi, pertemuannya ditiadakan agar mengurangi penularan, agar meniadakan penularan. Dan pertemuan ini adalah pertemuan ekonomi, pertemuan sosial, pertemuan budaya, termasuk pertemuan keagamaan. Pembatasan yang kita lakukan selama ini dilakukan di wilayah Jakarta, Jabodetabek, yang dikerjakan oleh semua orang, bisa dibilang menurut catatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, hampir 60 persen masyarakat di Jakarta tidak berpergian, tetap berada dalam rumah. Kendaraan pribadi pun tinggal 45 persen, MRT penumpangnya tinggal 5 persen, bahkan kalau bis penumpangnya tinggal 10-12 persen, artinya ada penurunan yang sangat signifikan. Apa yang sudah kita kerjakan, sekarang kita memasuki ke fase amat menentukan. PSBB barusan diperpanjang beberapa hari yang lalu sampai tanggal 4 Juni. Perpanjangan ini adalah masa menentukan. Mengapa? Karena bila di hari-hari ini penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, kemudian yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi, yang disebut dengan reproduction number, angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 kita bisa melakukan transisi menuju nomor baru. Tetapi, bila hari-hari ke depan, angkanya meningkat, karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin cuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin. Ini yang sudah kita kerjakan di Jakarta. Lalu sekarang, kita berhadapan dengan situasi yang cukup unik. Di masa akhir dari perpanjangan PSBB ini, bersamaan dengan musim mudik dan musim arus balik. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta membuat ketentuan, bahwa semua orang yang akan bepergian, harus mendapatkan izin, dan yang bepergian adalah orang-orang yang memang bekerja di sebelah sektor yang diizinkan. Ada sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, konstruksi, perhotelan, industri strategis. Ini adalah sektor-sektor yang memang diizinkan bepergian. Karena kebijakannya tegas, seperti itu tulis di sini, tidak mudik. Jadi yang bepergian adalah karena kedinasan. Nah, begitu juga dengan yang akan masuk Jakarta. Yang diizinkan masuk ke Jakarta, adalah mereka-mereka yang karena pekerjaannya, mengharuskan berada di Jakarta, di sektor yang diizinkan. Ketentuan ini, akan dilaksanakan secara bersama-sama. Dan kita merujuk kepada surat edaran nomor 4, dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Persaratannya merujuk ke sana. Karena itu, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat. Sejak pertengahan bulan Ramadan, sudah disampaikan, tetaplah tinggal di Jakarta. Karena bila meninggalkan Jakarta, belum tentu bisa kembali dengan cepat. Dan kita akan melaksanakan aturannya secara tegas. Bekerja bersama, jajaran kepolisian, TNI, dan Pemprov, menjaga perbatasan-perbatasan, ada lebih dari 10 titik, dan semua titik-titik masuk, di Jabodetabek ini, akan ada pemeriksaan. Mereka yang tidak memiliki surat izin keluar masuk, tidak akan dibolehkan untuk lewat. Dan persaratan ini harus dipenuhi, bagi masyarakat yang membutuhkan, ini alamatnya, yaitu Corona, kemudian Jakarta.go.id, di website ini, Anda bisa mendapatkan informasi, cara mendapatkan surat izin keluar masuk. Di antaranya adalah, surat keterangan sehat, yang harus diikuti dengan menggunakan tes, yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi, intinya adalah, bila Anda, berencana ke Jakarta, dan tidak memiliki, ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini, tidak memiliki hasil tes, maka tunda dulu keberangkatannya. Karena bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Mengapa kesulitan? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaannya akan ketat. Ini dilakukan, agar kerja keras, puluhan juta orang. Di Jakarta ada 10 juta, Jabodetabek ada lebih dari 25 juta. Selama 2 bulan lebih, bekerja keras menjaga, dan menurunkan tingkat penularan COVID-19. Kita tidak ingin kerja keras kita batal, karena muncul gelombang baru penularan COVID-19. Kalau itu sampai terjadi, maka yang menderita adalah kita semua di Jakarta. Karena itulah dengan amat tegas kita sampaikan, bahwa jangan memaksakan berangkat bila tidak memiliki semua ketentuan yang ada. Dan bagi masyarakat Jakarta, yang memiliki kerabat, yang berencana untuk ke Jakarta, kita sampaikan kepada semua, tunda dulu. Kita ingin memastikan ini tuntas. Sekali lagi, ini bukan untuk kepentingan apa-apa, kecuali untuk melindungi ibu kota dari potensi gelombang kedua COVID-19. Kita tidak ingin di tempat ini muncul lagi peristiwa-peristiwa seperti awal bulan Maret. Kita berharap melandai dan segera bisa tuntas. Kami perlu tegaskan di sini, bahwa kebijakan ini adalah kebijakan bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini dikoordinasi oleh Gugus Tugas Percepatan Peranganan COVID-19, dan kami di Pemprov DKI Jakarta, yang tentu bekerjasama dengan pemerintah wilayah Jabodetabek. Dengan demikian, ini adalah satu kebijakan bersama untuk semuanya. Dan saya menganjurkan kepada semua, ambil sikap tanggung jawab. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Karena itu, nomor satu kan kepentingan-kepentingan besar itu. Bila berencana ke Jakarta, ikuti ketentuan ini. Ini sekali lagi alamat webnya, dan silakan nanti dipantau di sana. Semua informasi ada di tempat ini. Demikian penjelasan dari kami, dan kami berharap seluruh masyarakat mengikuti ketentuan ini. Insya Allah, Jakarta akan bisa sepenuhnya kembali dalam suasana baru, di mana kita bisa berkegiatan seperti semula, tentu dengan protokol-protokol baru. Terima kasih telah menonton!